Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi dengan saya Pak Lutman Hakim Selamat berjumpa di channel saya Lutman Hakim 210586 Kali ini kita akan belajar tentang masa kolonial Belanda ke-2 1816-1942 Kali ini kita akan bahas bagaimana masa kolonial Belanda ke-2 setelah perjalanan konvensi London Inggris menyerahkan wilayah kekuasaannya kepada Belanda Inggris menyerahkan wilayah kekuasaannya kepada Belanda Dan berjumpa akan baru masa penjajahan di Indonesia Belanda Oke 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 tentang masa kolonial Belanda di Indonesia yang kedua jadi kemarin sedang pas tentang bagaimana masa pemerintahan Republik Batak kemudian masa pemerintahan Inggris membalikan kembali tanah jajahannya selama lini Indonesia jadi yang kita akan bahas tentang bagaimana penerapan sistem tanam paksa sistem swasta penerapan ekonomi liberal pemerintahan kolonial Belanda ya ini yang kita mau bahas masa kekuasaan Belanda kedua tahun 1816 sampai 1942 jadi peta konsepnya ya masa konten komisaris general ada float buiskes dan funden plan yang komisaris general kemudian masa terpaksa panden bos atau terus pensel kemudian masa swasta yang tidak terima kasih terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Masa kekuasaan Belanda ke-2, 1916 sampai 1942. Terima kasih. 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 rebumi alhamal ini Indonesia diharuskan menanam ini wajib mengisikan sebagian tanahnya super 520 ditanami ditanami untuk keperluan Belanda kepentingan pemerintah Belanda rakyat yang tidak memiliki tanah pertanian dapat menggantikannya dengan bekerja di tanah-tanah pertanian ini sistem tanam paksa ini selain eksploitasi manusianya kewajiban menanam produk bibit-bibit ini dimana manusia juga di eksploitasi bekerja makanya sistem tanam paksa selain menanam ini rakyat berbun dihasilkan untuk bekerja di tanah-tanah pertanian tanpa upah ya bayangkan kalau kita hidup di zaman kolonia bagaimana rasanya bekerja tanpa upah kalau kita sekarang bagaimana bisa hidup bekerja tidak tanpa dikait dikaiti kisah ini ya waktu pengerjaan tanaman pada tanah pertanian diperlukan bagi kutuskan saya tidak boleh lebih waktu tanam pagi atau kurang dari 3 bulan ya waktu pengerjaan tanaman pada tanah pertanian diperlukan bagi kutus tidak boleh lebih waktu tanam 3 bulan tidak boleh artinya penduduk peribungu ini ekstra betul menanam ini bagaimana dalam jangka sebelum 3 bulan sudah bisa panen kerusakan atau kerugian akibat gelap panen yang bukan disebabkan kesalahan petani misalnya karena bencana alam atau sarangan amat akan ditanggung pemerintah kolonia ini kebijakan dan secara teori kebijakannya bagus ya tapi setelah di lapangan tidak seperti ini berbanding terbalik pengawasan penganggaran tanah diawasi oleh kepala desa ya bagus kebijakan ini kebijakannya bagus setelah perjalanannya tidak seperti ini yang kita yang diharapkan dan tanah dan tadinya ini kerusakan yang sebab gagal panen tapi terlaksananya tidak seperti itu ketika ada kerusakan atau kerugian gagal panen yang menanggung itu adalah rakyat peribung bukan pemerintah kolonial sehingga akibat kultur seling menimbulkan perlawanan atau gejolak perlawanan di berbagai daerah ini kultur seling memang kultur seling pemerintah kolonial ini diharuskan menanam tegung nilai diawasi bekerja ya diawasi bekerja pengawasan Belanda pengawasan ini lihat ini gambar eksperasi bagaimana seorang pemerintah serdadu kolonial Belandai ya mengawasi penduduk peribungi serang ya penyimpangan kultur sel-sel apa yang saya maksudkan tentang kebijakan itu tidak selalu berbuah manis bagi penduduk peribungi malahan yang diuntungkan adalah kolonial melakukan kultur prosen yaitu bonus untuk para pegawai pemerintah Belanda mampu menyerahkan pajak lebih banyak kewariban rakyat yang tidak memiliki tanah untuk bekerja di pabrik atau perkebunan rakyat yang melewati ketentuan pembebanan pajak tanah kepada para petani pajak lucu masa kolonial itu sangat parah yang punya tanah petani tapi yang pajak juga yang bar pajaknya yang punya tanah peribungi yang bar pajaknya adalah peribungi kepada Pembebanan pajak kepada kolonial Belanda waktu pekerjaan rakyat ternyata lebih dari tiga bulan tidak ada pengembalian kelebihan nasib kondisi pertanian tidak ada pembebanan kepada para petani atas kerusakan atau kerugian akibat agar panen itu salah satu penyimpangan kultur prosen tidak perlu kontra tanah pasai dampak positifnya rakyat Indonesia mengenal teknik penanaman bisnis tanaman baru rakyat Indonesia mulai mengenal tanaman datang yang beruntas di ekspor itu dampak positif dari penerapan kultur prosen tapi lebih banyak dampak negatifnya dampak negatifnya itu di bidang sosial ekonomi kalau secara positif okelah penduduk peribungi diperkenalkan tanaman-tanaman yang produktif sampai sekarang kopi itu memiliki nilai gula yang tinggi tanaman-tanaman yang memiliki orientasi ekspor tetapi di sisi lain memiliki dampak negatif yang sangat buruk yang sangat dirasakan penduduk peribungi pada saat itu sehingga menimbulkan dijolak perlawanan dari rakyat umum karena kemiskinan serta pengetahuan fisik dan mental yang berkepanjangan penerapan pajak yang berat pertanian fisiknya padi banyak mengalami kegagalan panik justru yang padi sebagai makanan pokok pada saat itu banyak mengalami kegagalan panik karena sepertinya 20% tadi padi pertanian tanah garapan untuk persawahan dipakai untuk menanam tanaman-tanamannya yang diperlukan untuk ekspor tanaman-tanaman yang diinginkan oleh kolonial bahan pada saat itu sementara padi mengalami kegagalan padahal padi ini merupakan tanaman pokok sehari-hari bagi penduduk peribungi sehingga menimbulkan kelaparan dan kematian terjadi di banyak tempat jumlah penuh Indonesia mengalami penurunan itu dampak negatif ya jadi bagi Belanda pada saat itu tanaman pasun datangkan keuntungan keuntungan diperlukan Belanda sekirah 967 juta golden ya bayangkan 7 juta golden 6 miliar kalau dirupiahkan sekarang itu miliaran bagi bangsa Indonesia tanaman paksa menyesalkan meskipun demikian melalui tanaman paksa bangsa Indonesia mengenal jenis komitas baru yang melakukan di pasaran tersebut ya dia ada perebutan bangsa-bangsa Eropa Indonesia masa penerbangan TV terbuka setelah tanaman paksa jadi muncul masalah baru ya penerapan si tanaman paksa sebenarnya datang juga keripunan dari ke seperti The West Decker ada Vande Pente ya dan yang lain mengkritik daripada kebudakan Pandeng Bosch yang menatakan sistem tanaman paksa mereka ini dikenal dengan eh orang-orang yang liberal ya 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 yang memiliki kelebasan jadi sebuah perseteruan politik antara kaum konservatif dan kaum liberali yang ya di politik pintu terbuka ya sehingga muncul namanya istilah politik pintu terbuka itu di latar belakangi penderitaan rakyat di tanah paksa dengan undang-undang agraria dari 1970 itu saya pelaksanaannya para penggunaan masing-masing dari kebaran sepertaranya penggunaan pelindungan penyediaan sebagai penggunaan nah ini sebenarnya latar belakang jikal bakar lahirnya sistem kapitalisme di Indonesia sekarang karena sistem kapitalisme modern jadi para pengusaha-pengusaha pemilik modal menanamkan usahanya di Indonesia Indonesia dalam perkembangan sistem ekonomi liberal tidak berbaik dari istim dan mempaksa karena tidak dapat membawa kesejahteraan ternyata tidak juga membawa kesejahteraan untuk kerajahteraan ya yang penyebab sistem ekonomi liberal gagal bagi kesejahteraan rakyat dan justru semangat menisahkan rakyat ternyata penerapan sistem ekonomi liberal juga membawa kesejahteraan bagi rakyat nah ini sistem usah swarta ya pemerintah tidak boleh ikut campur dalam kegiatan ekonomi rakyat di keinginan ekonomi seri harus ditanggungkan swarta dengan corak dan gaya sendiri-sendiri pemerintah menguntut agar beberapa fitur yang dapat menghampak kehidupan ekonomi masyarakat harus dihapuskan misalnya sistem tanah paksa kerja rohi dan pajak yang berlebihan tugas negara pemerintah adalah melihara ketertibaan dan menegakkan hukum agar kehidupan ekonomi yang akhirnya ketinggian usaha swasta ini salah satu toko multatuli eduard dekere ini peranakan benar belanda ya dokter setia budi ya merupakan salah satu tiga serangkai dengan dihajar demantan jadi dalam bukunya Maxa Pellars di tahun 1860 mengkritik praktik tanah paksa dilakukan secara sangguna kritik juga muncul dari orang-orang jumlah seperti S.O. Rorda panik isinya dan politik kepadalan liberal Walter Robert Barron panik ya lihat ini peta perkebunan swastasi ya ini ternyata akibat penerapan politik pintu terbuka membuka peluang para pemilik modal lalu usaha menanamkan modalnya di Indonesia dan sampai sekarang pun terlihat terlihat sekali ya bagaimana para pemilik modal ini ya merajai perekonomian di Indonesia ya ya kucur kapitalisme modern ya nah undang-undang agraria dan undang-undang gula disitu tanpa dihapus pada 2018 dan dikeluarkan undang-undang agraria dan undang-undang gula dengan tujuan melindungi hak milik petani atas tanahnya dari penguasa dan penguasa asli memberi peluang pemodalasi untuk menyewa tanah orang peribumi membuka kesempatan kerja kepada produk untuk menjadi burung perkebunan imperialisi modern oleh Belanda jadi tanah jalan berfungsi tempat mendapatkan bahan mentah untuk kepentingan istri di Eropa dan tempat penanaman modal asli tempat penasaran barang-barang istri dan Eropa penyedia tenaga kerja yang murah ini ini perusahaan dari Belanda di tanah jajahan ini sebagai tempat untuk mendapatkan bahan mentah sebagai tempat penasaran supaya penyedia tenaga kerja yang murah ini memang nampak sistem usaha swasta ya usaha semakin berkembang hasil barang tambang juga meningkat pembangunan secara personal di Indonesia ya setelah sekian tahun ya ratusan tahun lamanya Belanda pemerintah di Indonesia muncul istilah politik etis karena politik bahatlas budi ya yang di pelopori oleh Peter Broso ya wartawan koran di lekomotif dan pandepenter politik ya jadi bahkan dalam bukunya Endreskul pandepenter ya memunculkan sebuah ide yang kita kenal dengan terias pandepenter edugasi emigrasi edukasi jadi ini politik etis sebenarnya politik bahatlas budi istilahnya sudah saatnya Belanda ya dalam hal ini pemerintah kolonel Belanda membayar hutang-hutang ya membayar hutang-hutang sehingga pandepenter ini dalam bukunya yang disebutkan tadi kemunculan gagasan irigasi pengairan ini membangun dan memperoleh pengairan penuh untuk kekuatan ya jadi dasar dari indigasi sekarang pengairan di sawah ini muncul dengan ide dari ini irigasi ya emigrasi mengajak penduduk untuk bertransmigrasi penduduk yang 4 penduduknya di Jawa misalkan sebuah transmigrasi penduduk yang 4 penduduknya edukasi itu memperluas pengajaran dan pendudukan nah ini salah satu faktor yang sangat mempengaruhi Indonesia sehingga muncul gerakan-gerakan pergerakan asal Indonesia muncul golongan-golongan terpelajar ya pemberian edukasi walaupun pada saat itu memang terbatas ya dalam bidang pendudukan hanya orang-orang kaum bangsawan atau kaum priai tapi setidaknya dari dari gagasan tersepenter ini dimanfaatkan oleh para kaum pergerakan Indonesia untuk menyebutkan kalau di Belanda ya kemudian kembali menggerakkan rakyat peribumi untuk kembali melawan Belanda ya ya oke oke saya kira nah ini sudah tidak ada yang ya itu tadi ya bahasan tingkat tentang masak kolonia Belanda yang tb 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 yang lain penjelasan singkat itu penjelasan singkat dari materi kita kalau ada yang bertanya yang mana sudah tidak ada tidak ada yang muncul oke saya tetap pembelajaran ini pada kali ini tentang masa kolonial Belanda kedua nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya terima kasih yang sudah akhir walaupun 1,2,3 walaupun hanya 3 orang saya yang hadirin 3 orang yang hadirin saya bagikan di mana anunya terima kasih terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Tidak apa-apa. Pak Guru masih menunggu. Kalau ada yang bertanya atau ada yang bersapa-bersapa dengan Pak Guru. Saya masih tunggu. Saya sudah kirim di via pribadi. Kita harus kirim di via grup. Oh ya Oh ya Ruan hadir Hapian Samarawan hadir Ulan dari hadir Ya Wawahdi Arsa Melani hadir Sehatan Oh 5 orang yang hadir tadi Kita ada yang Sampai jumpa Jadi di masa pandemi ini memang Kita dituntut untuk Belajar daring Seperti ini baik live Maupun Apa model Yang sejenisnya Tetap kita terhubung dengan Beserta didik Walaupun Memang Banyak kendala Salah satunya jaringan Internet Kemudian tentunya HP Tidak semua siswa punya HP Kalau pun punya Tidak semua juga siswa punya Pakai Jadi di pembelajaran saya ini Saya tidak Mewahibkan Untuk ikuti Pembelajaran Pak Guru Karena ini Tidaknya Setidaknya Kita Tidak muka Walaupun Pembelajaran Jaringan Tidak muka Tidak muka Tidak muka Terima kasih. Terima kasih. Nah ini kelas 11 ini hanya 4 orang yang ada dari 35 siswa. Nah ini suatu fenomena ya. Suatu masalah baru di dunia pendidikan kita. Mudah-mudahan pemerintah dalam hal ini. Dinas pendidikan setempat itu bagaimana memperhatikan kondisi pembelajaran kita saat ini yang tidak terlalu efektif. Nah mudah-mudahan suasana COVID ini cepat berlalu ya. Cepat berlalu kita kembali belajar normal. Nah emang kendalanya ini kendalanya kita belajar tetap muka ini sudah paling banyak 10 orang yang ada. Tidak kecuali kalau di kota-kota besar saya kira tidak ada kendala. Tapi kalau di kota-kota kecil seperti di tempat saya ini memang masih panjang kendala. Apalagi di perkampungan. Kita mengajar juga di WA atau di telegeram itu mengajar yang tidak terlalu interaktif saya rasa. Hanya kirim-kirim tugas ya siswa juga ya mana mengerti. Kita sebuah pembelajaran interaktif sudah seperti ini. Hanya memang banyak kendalanya. Salah satunya yang saya sebutkan tadi ya. Siswa belum tentu punya Android. Belum tentu punya paket. Lebih-lebih. Belum tentu punya HP. Belum tentu punya HP. Nah itu salah satu kendalanya kita. Salah satu kendalanya kita. Sehingga di dunia pendidikan ini memang fasilitas yang belum terlalu merata. Belum terlalu merata. Sehingga di pembelajaran di masa COVID-19 ini memang banyak kendalanya. Banyak kendalanya. Banyak sekali kendalanya baik dari guru maupun lebih-lebih dari siswa. Memang sudah belajar idealnya memang idealnya lebih tatap muka. Di sekolah itu lebih idealnya. Saya kira kemudian kita bisa melihat karakter siswa itu sendiri ya. Karena belajar itu bukan saja mentransfer ilmu. Kesistwa bagaimana dia pintar, bagaimana dia cerdas. Tetapi belajar itu yang terpenting adalah menanamkan karakter kepada peserta dini. Saya masih menunggu yang mau masuk. Tetapi saya lihat sudah tidak ada yang masuk. Baik. Untuk itu saya akan tutup pembelajaran ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dimengerti oleh siswaku sekalian. Oke saya maklumi kalau memang sampai saat ini pembelajaran yang sudah pertemuan ke-6 kita ini. Perkembangan siswa yang masuk. Begini-begini saja dan itu saja. Atau memang kendalanya itu ya mudah-mudahan saja kendalanya gara-gara itu. Tidak punya paket. Saya maklumi. Sebagai guru tentunya memaklumi hal itu. Tapi setidaknya minimal. Setidaknya kita masih bertatap muka. Walaupun di secara jarak jauh. Oke saya. Pak guru Pak Luqman Hakim. Guru sejarah SMA 11 kendari. Menutup pembelajaran ini. Dan jangan lupa selalu menyaksikan video-video saya selanjutnya. Di channel itu saya. Luqman Hakim 210586. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati.